Intro Ya mari kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kali ini kita akan membahas Jadi lanjutannya Lanjutannya minggu kemarin ya Minggu kemarin itu Tentang optimize aplikasi kita Minggu pertama kemarin itu tentang Dinormalisasi dari Pak Dari Pak Bayu kemudian dilanjutkan Dengan indexing oleh Kang Ginanjar Maka selanjutnya Untuk saya kali ini materinya adalah Materialist view Materialist view Langsung aja Kita ke bahan Bahan untuk dihosi kali ini ya Pertama ini pengertian dulu Jadi sebelum kita Apa-apa kita perlu Perlu tahu Kenapa kita sih Kenapa kita perlu Mempelajari ini Materialist view dan Terus mungkin ada Nanti ada perbedaan Ada pertanyaan ya Bedanya Kenapa kita gak pakai view aja Kenapa ada Materialist view ini Terus nanti Bagaimana penerapannya Materialist view ini Untuk Contoh saat ini Ini ya Saya gunain PostgreSQL ya Tapi Kalau teman-teman ada yang Diprojeknya pakai Oracle Atau Microsoft SQL itu bisa Pakai Bisa untuk pakai Materialist view Tapi kalau untuk MariaDB atau MySQL Belum ada fiturnya ini Materialist view ini Nanti ya Ini best practice-nya Kemudian 5 ini terakhir Kenapa Tidak menggunakan Tabel biasa aja Lanjutkan ya Ini Ini aku Searching di Google ya Materialist view ini Adalah Dia Object database Yang isinya itu Ya Query Ya Result dari Query Kita contohkan Ini Kelihatan gak ya Ini Ini nanti adalah Codingan kita Untuk membuat Materialist view Bisa kita lihat Disini Disini ada Query biasa kan Select From Join Where Eh Join Group Nah Jadi bisa kita Sumulkan Materialist view ini Cuma Ya kayak Database Object Di dalamnya Juga ada Hasil dari Query tadi Itu Terus ini Database yang Support ya Untuk Sekarang Untuk yang Saya tahu itu Oracle Apa ini ke atas Dan PostgreSQL 93 Ke atas Dan SQL Server Ini punya Microsoft Microsoft Jadi Kalau pakai PostgreSQL 92 Ke bawah ini gak bisa ya Nah gitu Terus Ini Jadi mungkin Teman-teman ada Ada pertanyaannya Dulu pas Zaman Zaman kuliah Ada view Ada yang namanya view Terus sekarang kok baru-baru ini Ada yang namanya Materialist MV Ini tak singkat MV Kenapa ada Materialist V Atau MV Ini Kenapa gak Pakai V Aja Nah ini Bisa kita Baca disini Perbedaannya View sama MV Jadi V Itu Umumnya Digunakan Ketika data Jarang diakses Dan data Dalam tabel Sering diperbarui Jadi Misal Teman-teman Punya Query Yang dia Jarang Diakses Tapi Dia Tapi Dia sering Diperbarui Perbarui Maksudnya Insert Update Delete Itu Cocoknya Pakai view Kemudian Kebalikannya Kalau materialist V Ketika data Sering diakses Dan data Dalam tabel Tidak sering Dibarui Jadi View dan materialist V Cara kerjanya Berkebalikannya Penggunaannya Bisa kita Catat disini Kita Data jarang Diakses Ini Kita Blok Aja Dan data Dalam tabel Sering Dibarui Ini Kita Blok Biar Teman-teman Terus Ini Perbedaan Kedua Yang ini Adalah View ini Akan Otomatis Terupdate Ketika Datanya Diakses Sedangkan MV Materials View ini Harus Menggunakan Perintah Refresh Ini Teman-teman Agak Bingung ya Kalau Melihat Teorinya Ini Maka Mungkin Kita Langsung Aja Ke Praktiknya Nah Ini Perbedaan Yang Agak Advanced Jadi Kalau Lihat Di Stack Overflow Ini Cimat MV Ini Dia Itu Istilahnya Kayak Tabel Biasa Gitu Jadi Bisa Dibaratkan Ini Kayak Dia Tabel Biasa Jadi Dia Kayak Punya Penyimpanan Tersendiri Gitu Nah Kalau View tadi View itu Dia Tabel Tapi Cuma Virtual Jadi Tidak Benar-benar Tabel Gitu Istilahnya Gitu Kalau Melihat Disini Jadi Aku Nyontek Disini Bisa Baca Baca Disini Kalau Enggak Setuju Saya Cuma Melihat Disini Gitu Oke Lanjut Ini Itu Ya Perbandingannya Kita Lihat Bisa Lihat Disini Kita Gedekan Yes Kita Besarkan Ini Bisa Besarkan Nah Bisa Kita Lihat Disini Eh Oke Ini Bisa Disum Bisa Kita Lihat Disini Apa Resource Yang Diambil Yang Ini Tadi Atas View Yang Bawah Material As Via Jadi Ini Query Nya Sama Aja Ini Saya Tes Sama Aja Query Nya Sama Terus Ini Aku Buat Perbandingannya Jadi Kalau View Itu Dia Kayak Join Biasa Dia Nge Join Ini Sampai Dia Kita Baca Disini Total 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 Time Ini 95,72 Ini Itu Kalau View Nah Kalau Material View Bisa Kita Disini Total Time 0,016 Gimana Ngeceknya Nah Nanti Kita Akan Praktekannya Nah Sebelum Kepenerapannya Mungkin Teman-teman Disini Ada Yang Pernah Itu ya Pakai Material View Atau View Mungkin Bisa Kasih Itu Apa Testimoninya Mas Bayu Udah Pernah Belum Wah Sering Sering Terutama Di Simlon Komando Sama Simple Juga Oke Nanti Gimana Gimana Lanjut Gak Ya Itu Mungkin Mau Share Jadi Disimpal Ada Kasus Ini Ada Satu Halaman Yang Monitoring Itu Benar Dia Bakal Query Dari Banyak Pengetable Dan Itu Awalnya Itu Awalnya Cuman Query Biasa Kita Langsung Query Aja Dan Itu Ya Sering Di Complain Karena Itu Datanya Kan Banyak Banyak Ratusan Ribu Dan Ketika Halaman Monitoring Ketika Query Biasa Itu Lebih Dari Setengah Menit Itu Baru Kebuka Kadang Satu Menit Kadang Time Out Itu Visible Terus Terus Sudah Dituk Kita Kasih Index Di Query Diperbaikin Tapi Tetap Masih Inilah Masih Butuh Beberapa Detik Itulah Masih 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 Tetap Lama Itu Hitungannya Untuk Sebuah Apa Untuk Membuka Sebuah Halaman Web Jadi Masih Nunggunya Dan Itu Akhirnya Itu Akhirnya Di Siasatnya Yaudah Pake Material Sview Jadi Tadi Tadi Sempat Disebut Jadi Material Sikan Harus Direfresh Di Secara Manual Nah Itu Jadinya Jadi Ada Crown job Yang Refresh Setiap Aku Lupa Sekarang Setiap Berapa Setiap Satu Menit Setiap Satu Menit Refresh Situ Kalau Mas Bayu Pakainya Crown job Kalau Nanti Ada Beda Lagi Sip 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 Itu Sip Kemarin Cukup Membantu Untuk Sekedar Tadi Report Yang Gak Perlu Real Time Jadi Satu Menit Tapi Itu Gak Apa Sih Oleh Usernya Yang Penting Ketika Membuka Halaman Itu Gak Lama Gitu Ya Sip Sip Nah Itu Ya Rama 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 Lalu Muzuk Ya Pak Tahu Tapi Udah Lama Soalnya Tapi Ada Ini Mau Resist Ada Masalah Kemarin Di Simple Itu Jadi Terakhir Ketika Refresh Material Video Itu Kan Sebelum Direfresh Kan Ini Masihnya Ketika Proses Reverse Itu Kan Tabelnya Hilang Itu Ya Di Drop Ya Terus Error Nah Itu Kan Proses Reverse Itu Butuh Beberapa Detik Maksudnya Nggak Instal Lagi Itu Karena Query Lama Kan Nah Ketika Proses Sudah Berlangsung Itu Otomatis Tabelnya Gak Bisa Diakses Jadinya Halamanya Ketika Dibuka Bakal Error Itu Mungkin Nanti Bisa Itu Gimana Solusinya Biasanya Kalau Kayak Gitu Jadi Ketika Sedang Refreshing Ini Nah Itu Otomatis Oke Itu Sih Mores Ya Sekarang Sidi Akal Cuman Nampilin Pesan Sisi Cuman Gak Tahu Apakah Ada Solusi Yang Lebih Optimal Atau Enggak Kemarin Aku Nemu S S Gitu Kemarin Aku Nemu Gitu Lari Ntar Dunia Kemarin Aku Nemu Wap Mana Ya Hmm Nah Nengu Untuk Nendel Kayak Gitu Tapi Refresh Itu Refresh Bukan Refresh Kemarin Untuk Nendel Kayak Gitu Concursi Lini Apa Ya Ini Concursi Ada Ya Refresh Ada Concursi 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 Menarik Menarik Kemarin Enggak Sempat Explore Sampai Segitu Belum Maka Concursi Lini Ya Gitu Sini Tapi Dapat Ini Problem Ide Ketika Refreshing Itu Kalau Emang Belum Ready Harusnya Pake Dateng Lama Aja Gak Apa Gitu Kan Jadi Ketika Refreshing Sudah Selesai Jadi Gak Ada Waktu Down Gitu Yang Lagi Update Nih Sementara Gak Bisa Di Akses Sekarang Gitu Dikasih Pesan Gitu Cuman Itu Sebenarnya Masih Bisa Di Optimasi Lagi Oke Menarik Ya Lanjut Lanjut aja Lanjut aja Ini perbandingan Tadi Terus Kita Ini Penerapan MV pada PostgreSQL Jadi Cara Secara Dasarnya Itu Cuma Kita Cuma Pake Ini Aja Create Material Review Terus Namanya Apa Terus As Terus Query Selekt Atau Join Join Zin Apa Nah Ini Ada Advancenya Teman-teman Tungguin Bisa Pelajari Sendir Ya Untuk Saat Ini Kita Pake Yang Basic Kita Contohkan Ini Di PLN PEN Ini Ceritanya Belum Ada Belum Ada MV Terus Kita Membuat Jadi Di Disini Ini Ada Create Material View Non-text Disini Bebas Ya Opsional Terus Ini Namanya Jadi Untuk Saat Ini Untuk Tutor Ini Kita Pake Nama Data Angka Ini Terus Sama Kata Di As As Baru Query Apa Titik Koma Ini Kita Contohkan Jadi Disini Disini Kalau Di Data Grip Nanti Kelihatan Disini Tabel Masih Kosong Ya Eh Di Bawah Tabel Masih Kosong Bermada Folder Lain Kita Praktikan Grid Nanti Otomatis Di Data Grip Muncul Kayak Gini Folder Lagi Material SV Ini Kita Buka Disini Nah Ini Jadi Ini Kayak Tabel Biasa Jadi Benar Benar Kayak Tabel Biasa Gitu Kita Bisa Order Kita Bisa Wear Disini Kayak Tabel Biasa Itu Untuk Penggunaan Untuk Penerapannya Di Postgres Terus Ini Best Practice Nanti Ajalanya Terus Kita Pengen Bahasa Lagi Ini Ini Akan Kita Buktikan Jadi Kita Pertama Buat MV Ini MV Yang Ini View Biasa Bawah Ini View Biasa Biasanya Grid View Yang Tadi Atas Grid Material S View Nanti Kita Bandingkan Berapa Resource Atau Waktu Yang Dipakai Ini Kita Buat View Kalau Kita Buat View Data Grip Nanti Muncul Ini Folder Views Ini Ada Data Angkat Dan Data Angkat Views Ini Isinya Sama Vari Nya Sama 37 Baris Ini 37 Baris Sama Ya Terus Kita Bandingkan Apa Waktu Yang Dicapai Teman-teman Bisa Pakai Ini Klik Di Data Grip Ini Bisa Klik Kanan Terus Explain Explain Analyze Analyze Ini Yang Datangkan Materials Via Bisa Kita Cek Di Sini Dia Dia Mempunyai Cost 10,2 Terus Total Time Dia Cuma 0,014 Terus Kita Coba Yang Views Biasa Kita Lihat Di Sini Perbedanya Eh Oke Ini Kanan Explain Explain Analyze Ini Bisa Kita Lihat Perbedanya Di Sini Kita Panggil Kita Ambil Yang Atas Saja Karena Atas Ini Kumpulan Dari Bawah Banyak Jadi Kita Eh Ini Banyak Ini Banyak 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 Bisa Kita Di Sini Dia Rown Cost Nya Itu Memakan 95,72 Dan Time Nya Dia 0,319 Jadi Bisa Kita Perbandingannya Yang Tadi Yang Ini Tadi Cost Nya 10,2 Yang Vue Biasa Tadi 90 Bisa Kita Berbedanya Perbandingan Vue Dan Materialize Vue Itu Terus Lanjut Aja Nah Ini Ini Best Practice Penggunaan Vue Materialize Vue Jadi Dari Ini Hasil Dari Googling Dan Ini Sudah Diterapkan Di Pen Juga Kalau Mas Si Dari Project Simple Tadi Kan Pakai Yang Namanya Itu Ya Yang Namanya Crown Job Untuk Melakuin Refresh Ini Nah Sebelumnya Saya Terangkan Dulu Kenapa MV Ini Butuh Refresh Ini Karena Ketika Misalnya Kita Buka Query Ini Query MV Bisa Kita Disini Join BUMN Join Grup Usaha Join Pengelola BUMN Misal Kita Ngubah Kita Buka Dulu Misal Kita Ngubah Nama BUMN Ini Nama BUMN Ini Kita Ubah BUMN BPM BPMN Bahana Bahana Ini Bahana Kita Ubah Jadi Bahana Dua Misal Update Nah Kalau Material Vue Dia Ketika Kita Reload Dia Nggak Akan Berubah BUMN Tapi Ketika Vue Vue Biasa Di sini Vue Biasa Dia Akan Berubah Bahana BUMN Ini Jadi Itu Perbedaan Perbedaan MV Dan Vue Di bagian Ini Vue Otomatis Akan Terupdate Sedangkan MV Harus Menggunakan Perintah Refresh Itu Jadi Ini Perbedaan Pertama Tadi Udah Yang Kedua Tadi Udah Baru Aja Kita Bahas Terus Lanjut Nah Penggunaan Refresh Ini Bagusnya Gimana Pertama Tadi Metodenya Mas Dari Project Simple Bisa Pakai Chronjob Jadi Chronjob Tiap Menit Dia Akan Refresh Terus Metode Kedua Ini Kita Menggunakan Yang Namanya Trigger Jadi Kita Membuat Trigger Insert Update Delete Transcate Pada Masing-masing Tabel Jadi Bisa Kita Lihat Disini Kita Select Join Join Itu Ada Beberapa Tabel Ada Satu Tabel Dua Tiga Empat Ada Empat Tabel Lima Empat Lima Enam Tujuh Ada Tujuh Tabel Maka Untuk Poin Nomor Dua Ini Kita Harus Membuat Trigger Untuk Masing-masing Tabel Kita Coba Membuat Trigger Ini Sudah Aku Siapkan Ya Membuat Trigger Terus Next Langsung Langsung Kita Membuat Trigger Jadi Pertama-tama Sebelum Membuat Trigger Kita Perlu Membuat Itu Dulu Membuat Function Sebelum Membuat Trigger Kita Membuat Function Yang Isinya Refresh Di sini Function Isinya Refresh MV Terus Terdua Baru Kita Membuat Trigger Masing-masing Tabel Untuk Mendalankan Function Ini Function Nomor Pertama Jadi Statnya Gitu Ya Nomor Pertama Membuat Function Terus Kedua Membuat Trigger Langsung Kita Praktikan Membuat Function Teman-teman Bisa Baca Dokumentasi Sendiri Ya Read Function Kayak Gini Trigger Refresh Isinya Ini Ini Isi Dari Function Ini Function Postgres Function Kita Jalankan Ini Ini Function Nanti Bakal Muncul Di data Grip Muncul Di sini Function Yang sudah Kita Buat Apa Terus Karena Tadi Ada Tujuh Tabel Tujuh Tabel Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh 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 Trigger Untuk Tujuh Tujuh Tabel Tadi Yang pertama Kita Membuat Trigger Untuk Data Penetapan Kita Membuat Trigger Untuk Tabel BMN Dan seterusnya Sampai Berjumlah Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Eh Lima Sampai Dua Tiga Empat Lima Lima Ah Enam Ya Ya Ini Sementara Enam Dulu Enam Dulu Trigger Ini kurang Satu Ini Tipe Pen Kita Contohin Yang satu Acela BMN Jadi Nanti Kita Bisa Membandingkan Kalau BMN Ini Dibuat Trigger Versus Yang Belum Dibuat Trigger Ini Grup Usaha Kita Jalankan Aja BMN Ini Kita Buat Trigger Sudah Terbuat Trigger Kita Buka Data Angka MV Kita Refresh Ini Kereta Api Masih Pelan Kayak Gini Terus Kita Ngubah Tabel Di BMN Harusnya Nanti Kereta Api Bakal Bakal Berubah Karena Kita Sudah Membuat Trigger Di sini Ketika Refresh Harusnya Berubah Tambah Kereta Api 2 Misalnya Di sini Kereta Api 2 Berubah Terus Kita Ngubah Ngubah Grup Usaha Grup Usaha Ini Karena Kita Belum Buat Trigger Otomatis GMV Tidak 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 Berubah Grup Usaha Grup BWM Grup BWM Kalau Masalah Oh Ya Ini Himbara Himbara Ini Aku Ubah Jadi Himbara 2 Nah Disini Harusnya Tidak Berubah Himbara Itu Karena Belum Kita Kasih Trigger Itu Jadi Tadi Metode Pertama Bisa Pak Kay Metode Pertama Pertama Menggunakan Cron Job Refresh MV Metode Kedua Baru Ini Code Kedua Gitu Ini Itu Press Practice Ya Terus Ini Ada Ada Pertanyaan Lagi Kenapa Kita Tidak Menggunakan Tabel Biasa Tabel Biasa Terus Kita Nge Join Join Group Buy Atau Order Di Tabel Biasa Itu Nah Ini Kemarin Kasusnya Di Di PLN PEN Di PLN Itu Merupakan Project Yang Pace Cepat Jadi Kadang-kadang Si analis 1PM Tidak Tau Ini Proses Bisinya Gimana Tapi Terus Kemudian Tabel-tabelnya Juga Belum Tau Tapi Analis Itu Pengenya Fitur Ini Harus Jadi Nah Mau Tidak Mau Kita Membuat Jadi Step Step Stepnya Gini Dulu Pertama Membuat Tabel Biasa Step Stepnya Kalau ada Kasus Gitu Membuat Tabel Biasa Biasa Sudah Jalankan Fiturnya Fitur Sudah Jalan Terus Kemudian Minggu Kedua Ini Minggu Kedua Ini Minggu Pertama Minggu Pertama Terus Minggu Kedua Baru Si Analis 1 PM Ini Sudah Tahu Dalam Tim Ini Sudah Tahu Tabel-tabelnya Harus Gini Join Berarti Minggu Kedua Tim Sudah Tahu Struktur Tabelnya Otomatis Kalau Minggu Ketiga Kita Mengganti Dari Tabel Biasa Menjadi Join Tadi Otomatis Kan Merubah Banyak Kodingan Maka Solusinya Tabel Yang Kita Buat Tadi Kita Buat Kita Ubah Menjadi Materialize View Jadi Ya Sudah Minggu Ketiga Ini Kita Nggak Buat Kita Nggak Ngo Ngo Kodingan Banyak Kita Kita Buat Materialize View saja Ini Kasus Di PLN Di Di Disini Diferenya Harus Cepat Dan Analyst Bisa Menentukan Tabel Tabel Besar Relasinya Maka Pemotan View Satu MV Ini Lampai Tepat Terus Ada Kadang-kadang Ini Contohnya Di PLN Untuk Yang Kasih Kedua Ini Disimple Simple Tadi Jadi Ada Monitoring Tadi Ada Monitoring Itu Dia Join Join Banyak Dan Itu Juga Query Sangat Lambat Maka Mau Tidak Mau Kita Harus Menggunakan Materialize View Ini Langkah Terakhir Jadi Langkah Pertama Tadi Disimple Itu Memperbaiki Query Kedua Indexing Terakhir Ini Udah Paling Bagus Membuat Materialize View Gitu Jadi Ini Kasus Kasus Yang Sering Gunakan Ketika Kita Harus Membuat Materialize View Itu Mungkin Teman-teman Ada yang Pakai MV Mungkin Ada kasus Lain Kenapa Tidak Menggunakan Tabel Biasa Atau Mungkin Ada Pertanyaan Karena Ini Sudah Slide Terakhir Ya Mungkin Yang Lain Nah Eh Gimana Pak Sudah Apa Namanya Tadi Seperti 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 Aku Mention Di PPSDM Itu Semacam Semacam Materialize View Karena Pakainya SQL Yang Tidak Ada MV Jadi Meskipun Database Engine Itu Belum Support Itu Bisa Diakalin Pakai Table Pakai Table Pakai Table Gimana Ya Sama Konsepnya Dengan Apa Namanya Intinya Idenya Ngambil dari Materialize View Kita Bikin Kita Bikin Table Yang Isinya Sesuai Kolom-kolomnya Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Yang Tadi Yang Di Pen Ada Kolom ABCDE Kita Bikin Table Dengan Kolom Yang Sama Lalu Kita Siapin Query View Sama Sama Kan Ada Query View Nya Juga Nah Kalau Ini PPSDM Terus Pertanyaannya Gimana Isinya Gimana Isinya Kalau Di PPSDM Pakai Crown Job Crown Jobnya Langsung Command Line Command Line MySQL Min U Route Min P Nama Databasenya Terus Min E Kalau Nggak Salah Min E Petik Query View Jadi Insert Into Tabel Yang Kita Bikin Tadi Select Blah Blah Kan Teman Teman Tau Kan Insert Apa Insert Select Pernah Pakai Insert Select Jadi Kita Isi Tabel Hasil Select Ada yang Belum Pernah Saya Belum Belum Pernah Belum Apa Namanya Sample Nya Gimana Ya Ini Saya Kemarin Dapat Pertanyaan Itu Di WSDM Soalnya Kan MySQL Nggak Ada Itu MV Oh Kemarin Pada Nggak Ini Pada Nggak Aware Soal PPSDM Udah Ada Itu Ya Aduh Aku Miss Lagi Itu Mana Ya Nyeri Database Yang Kosongan Apa Ya Nanti Nginjirnya Pake Crown Joe Pak Pak Pake Crown Joe Tidak Aku Ambil Presentasinya Nanya Insert Select View Ada 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 Ini Kita Konsep Insert Select Insert Select Di Luar Material View Insert Select Doang Kita Ada Tabel Person Ada Tabel Person Ada Dua Kolom Nama Sama Parent ID Luar ID Nah Kita Misalkan Mau Ngisi Itu Kita Bisa Ngisikan Default Kita Insert Itu Name Parent ID Values Misalnya Adi Berapa Misalkan Ini ID Parent Asal Ini Misalnya Biasanya Kita Kayak Gini Kan Ini Kita Bisa Melakukan Instasinya Seperti Ini Ini Kasusnya Mungkin Biar Bisa Gini Aja Nama Nama Masuk Jadi kita bisa Insert Into Person Name Select Misalkan A B From Table A From Table A Inner Join Table B On Blah Blah Inner Join Where Semuanya Ini Query Query Biasa Ini Query Biasa Ini Nanti Hasilnya Yang Kita Select Ini Akan Masuk Ke Kolom Ini Masing-Masing Kolom Nah Berangkat Dari Sini Ini Sebentar Sebelum Kesana Ini Jadi Misalkan Teman-Teman Itu Ada Kondisi Dimana Misalkan Mau Ngopi Data Dari Satu Tabel Ke Tabel Lain Mau Ngopi Data Dari Satu Tabel Ke Tabel Lain Instead Of Misalkan Kita Memanfaatkan MySQL Dam Atau PG Dam Misalnya Kita Bisa Makan Ini Insert Into Tabel Tujuan Kolom-kolomnya Langsung Select Pinta Select Kolom-kolomnya From Tabel Asal Itu Cepet Banget Prosesnya Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Butuh Ngopi Di Aplikasi Misalkan Di Aplikasi Nanti Ada Case Dimana Kalian Butuh Ngopi Banyak Data Proses Ini Cepet Insert Ini Pakai Select Ini Cepet Cepet Juga Proses Insert Cepet Nah Kembali Kita Topik Materialist View Tadi Setelah Kita Bikin Tabel Target Kita Punya Query Select Yang Bisa Insert Sana Udah Kita Tinggal Bikin Front Job Yang Isinya Comment Kayak Gini SQL Minurut Minp Sdf 34 Misalnya P nya Gede Ya Lupa Aku Ini Nama Database Terus Kalau gak Salah Min E Aku Lupa Option Min E Nah Ini Pertama Kita Terangkat Dulu Tabel View Ala Ala Kemudian Apa Namanya Comment Berikutnya Kita Ngejalanin Insert Into Yolala Langsung Nih Si Relax Blah 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 Itu Jadi Caranya Seperti Itu Jadi 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 Di BPSD Kemarin Kasusnya Karena Itu Select Sudah Lemot Jadi Nah Itu Gimana Itu Biasanya Insert Lemot Oh Insert Ya Kalau Proses Apa Namanya Proses Kita Memanfaatkan Material View Salah Satu Untuk Mengakali Tadi Itu Mengakali Kita Butuh Data Tapi Untuk Men-generate Data Itu Bisa Jadi Query Nya Agak lama Nah Itu Diakalin Dengan Kita Bikin Tabel Perantara Jadi Aplikasinya Select Yang View Tabel Perantara Tadi Ini Target Tabel View Ala-ala Ini Apa Namanya Yang Memang Di-refresh Setiap Berapa Waktu Sekali Memang Ada 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 Konsumensinya Yang Harus Diterima Kita Dengan Menggunakan Ronjok Tadi Itu Karena Untuk Insert Untuk Insert Untuk Select Itu Butuh 5 Menit Misalnya Ya Otomatis Kita Kita Cuma Bisa Apa Namanya Lifetime Data Di Aplikasi Itu Ya Paling Sorry Updated Waktu Itu Ya Bisa Jadi Cuma 5 Menit Yang Lalu Kita Setup Ronjok Tiap 5 Menit Jalan Menjadinya Mahal Banget Karena Memang Tadi Ada Kondisi Kita Lagi Insert Di Lock Tabelnya Jadi Aplikasi Nge-lock Itu Konsekuensinya Jadinya Sehat Misalkan Usernya Sepakat Misalnya Ini tabel Ini Ya Sehari-hari Doang Di-update Gak apa-apa Deh Itu Win-win Banget Jadi Kita Setiap Malem Aja Di Insert Termas Meskipun Query Makan Waktu 5 Menit Ya Malem Asumsinya Tidak Ada Yang Akses Gitu Sama Yang Kemarin Yang Yang Pertama Yang View Yang Udah Ada Kemarin Sama Kasus Selek Lama Karena Pakai Like Pakai Or Jadi Susah Dibikin Index Termasuk Di Termasuk Dipen Nanti Kayaknya Juga Ngubah Si Kemarin Pakai MV Terus Postgresnya Suruh Nurunin Ke 92 Nanti 92 93 Ya Aduh Pakai View Acelah Sebenarnya Pakai View Atau Pake Pake Cara Ini Kalau Masa Pake View Masa Acceptable Performanya Gak Masalah Enak Itu Harus Dicari Cara Ininya Optimasi Untuk Saat Ini Kan Baru Masa Ini Ya Udah Tapi Itu Ada 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 Cara Seperti Ini Yang Meskipun Engine Database Itu Nggak Support MV Bisa Kita Akalin Dengan Cara Tadi Oke Lanjut Udah Udah Selesa Pak Udah Selesa Pak Mungkin Yang lain Udah pertanyaan Mungkin Yang lain Yang lain Yang lain Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang lemot tapi gak tahu solusinya. Walaupun pakai MV tapi tetap lemot. Jadi mungkin teman-teman saya ambil saja. Kita pindah ke topik berikutnya. 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 Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Optimasi kamu nongol telegramnya belum di mati. Pindah ke topik berikutnya. 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 Optimasi. Mulai dari yang paling gampang, paling cepat di eksekusi. Karena kita gak perlu ngubah aplikasi, gak perlu ngubah kode. Cuma cukup nambahin index saja dengan melakukan indexing. kemudian ada yang berikutnya atau yang denormalisasi, nambahin kolom. Apa namanya untuk redundasi data supaya kita gak perlu join misalnya. Gak perlu subquery misalnya. Kemudian tadi Anan, materialize view. Sama itu semuanya targetnya ke optimasi ya. Terkait dengan utamanya speed aplikasi. Nah, topik berikutnya. Terkait dengan optimasi, aku mau menyampaikan terkait dengan meng-generate file yang ukurannya besar. File yang ukuran besar ini ada yang dalam artian, kita kan sering dapat request fitur untuk generate file Excel atau file CSV yang isinya tabel seluruh data. Misalkan data user atau data transaksi, itu minta dibikinin generate file dalam bentuk Excel atau dalam bentuk CSV-nya. Nah, untuk fitur tersebut, biasanya kita, ya biasanya programmer ya. Nah, biasanya programmer itu lupa bahwa aplikasi ini nantilah akan berkembang. Nah, berkembang dengan artian berkembang jumlah datanya. Sekarang mungkin 100, 200, 1000, 3000, tapi mungkin 2-3 tahun lagi datanya itu sudah puluhan ribu atau ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan. Nah, ketika filenya sudah semakin banyak, cara untuk generate file yang kemarin kita pakai bisa jadi sudah tidak kuat lagi untuk, apa namanya, untuk men-generate file itu dalam waktu yang cepat. Kenapa ya? Karena datanya saja sudah banyak, sudah banyak, ada implikasinya. Nah, ini data size ini relatif ya, relatif terhadap aplikasinya, terhadap termasuk bahasa pemerintah yang dipakai juga. Cuma istilahnya ya, ketika datanya in most case, ketika datanya sudah di atas 10 ribu, sudah di order 10 ribu ke atas, nah itu kita sudah perlu mempertimbangkan masalah ini proses generate file yang aku buat, ini perlu dioptimasi lagi enggak ini caranya? Kenapa? Karena ini, ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memory footprint. Memory footprint itu apa? Jadi, kita kan biasanya kalau kita mau generate file itu kan kita kan pasti query datanya dari database-nya. Ini kita yang ngobrolnya, ngobrol yang datanya itu dari database. Kita query dari database. Nah, data yang kita query-kan itu, itu disempan di memory, dipindahkan ke memory dari disk, dari storage, ke memory. Jadi, terutama untuk kalau misalkan kita nyebut cara-cara query yang dia langsung ngambil data, bukan ngambil kursor atau pointer. Kursor atau pointer apa, mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan. Ya, mungkin akan kembahas juga sih. Jadi, misalkan contohnya gini. Contohnya kalau di Spring Boot, JPA, kalau di Laravel itu kan eloquent. Kan di eloquent itu kan ada ini ya, ada apa namanya, ada eloquent dan di dia pasti ada misalkan user dot, apa ya, all. Eh, bukan dot ya, panah ya. Panah all atau panah list atau istilahnya mendapatkan data semualah. Misalkan contohnya, mana ya? Contohnya inilah. Contohnya ini. Nah, kalau ini kan ini dapetin fungsi find all di Spring Boot atau misalkan mungkin aku yakin bahwa yang di eloquent itu yang sejenis find all yang dapetin list data itu ketika kita pakai, Nah, misalnya ini, ini kita panggil nih. Nah, ini begitu dipanggil, ditaruh ke variable ini, ini nih, seluruh data yang ada di tabel hasil query itu, di database hasil query itu, itu ditaruh ke memory. Ya, bayangin aja ketika misalkan datanya udah puluhan ribu, ratusan ribu, tebakan jutaan, ditaruh langsung di satu variable, langsung taruh di memory, memory bakal bengkak. memory bakal bengkak. Apa namanya? Dan, kalau misalkan cuma dipakai sama satu user gitu ya, itu nggak masalah. Bisa jadi nggak masalah gitu. Jadi nggak masalah, misalkan memory servernya itu ada 4GB, ya mungkin datanya ukurannya cuma 100MB lah gitu ceritanya. Itu mungkin masih oke gitu. Tapi kita misalkan udah dipakai multiple user, satu user 100MB, 10 user udah 1GB, kebayang dong, memory-nya bakal abis gitu. Bisa memory bakal error. Kemudian, apa, konsumennya kedua itu adalah jumlah query. Beberapa kali aku nemuin juga di proyek-proyek di Javan itu kita dapetin data, dapetin list, dapetin list misalnya, nah ini, ini dapetin list dari database, lalu listnya di loop, lalu di sini ada query lagi. Nah, ini apa namanya yang dinamakan dengan ya isu apa namanya, problem M1. Kalau mungkin teman-teman belum, belum apa namanya, belum pernah dengar gitu, silahkan coba aja di googling M1 itu apa. Ya, garis besarnya adalah ya itu tadi, kita query itu dapetin listnya, lalu di masing-masing data itu kita query lagi. Tuh, nah bayangin juga kan, misalkan tadi kita ada sejuta, ada 100 ribu data, di looping, berarti ada 100 ribu plus 1 query tadi itu, 101 ribu query. nah itu udah pasti performanya akan nge-drop. Kemudian return early, return early ini kaitannya dengan, apa namanya, UX ke sisi user ya, jadi yang jangan sampai dibiarin user, nge-klik download, terus aplikasi loading aja, nggak ngasih info apa-apa gitu. Sedangkan, dan misalkan kita ngomong soal, apa namanya, response ke sisi user gitu, maksudnya, ya kita harus ngasih, ngasih tahu ke user gitu, oke ini sedang di-generate misalnya, prosesnya misalkan sekian persen, nah itu kan, itu nanti memanfaatkan, asinkronos, jadi, prosesnya diharus, sebisa mungkin dibikin asinkronos. nanti ada study case-nya, generate financial. Nah ini, re-iterate aja dari yang tadi aku sampaikan, seberapa besar sih, yang dianggap besar itu ya, ketika misalkan, lebih dari 5 detik untuk generate, itu udah masuk kategori, besar gitu, karena udah 5 detik, user udah nunggu 5 detik, maksimal 5 detik udah dapat, kabar gitu istilahnya, udah selesai belum nih, file-nya, sudah lebih dari 5 detik, ya mungkin harus dipikirkan, tadi return early, ataupun harus optimasi query-nya. Kemudian, tadi masalah memory, kemudian, number query, dan, nah ini, ada kalanya, apa namanya, ORM, atau, jpa atau eloquent, ya eloquent itu dia ada batasan, ada batasan fungsionalitasnya, jadi misalkan kita memulakan query, data kita membutuhkan query yang kompleks, misalkan ada subquery, ada temporary table, ada nested query, ada macem-macem, itu aku yakin, nggak support sih, apa namanya, untuk hal-hal yang kompleks yang tadi, aku seperti ini, mungkin beberapa ada gitu, tapi ketika udah kompleks banget, mungkin ada ya, apa namanya, ya kita mau nggak mau refer ke native, gitu, karena, dengan native bisa jadi, contohnya tadi yang aku contohin, disini ini, ini dengan native itu ya, kelar gitu, disilainya, ini dengan native itu kelar, karena ini nggak ada referent, ini nggak ada foreign key-nya memang, kalau ada foreign key-nya kan gampang, bisa pakai, apa namanya, kalau di eloquent namanya apa ya, kalau disini ya, cukup pakai, kasih relasi aja sih, want to many, ya nanti, dia akan kebawa gitu, ini kan ini nggak ada foreign key-nya, jadi, harus join manual, join manual ya, hanya ada di native query, gitu istilahnya, jadi nggak usah, nggak usah malu, gitu istilahnya, nggak usah takut, misalkan yaudah lah, pakai native aja, karena memang, ngejar performa gitu, nggak masalah, ini yang tadi, apa namanya, return early, dibikin asinkronus, jadi, user nge-hit, langsung dibalikin, oke, tunggu sebentar gitu istilahnya, nah, di belakang, aplikasi tetap generate tuh, tapi aku nggak tahu, kalau di PHP, bisa seperti itu, atau nggak, apa namanya, mungkin nanti dia mau bantu jawab, gitu, kalau di PHP, asinkronusnya kayak gimana, jadi gitu, dia, di-respon dulu ke user, sambil bikin, apa, nge-thread, bikin thread baru, bahwa, file-nya lagi generate, sambil, secara aktif, front-end nge-pooling, nge-check, ke endpoint checking, misalnya, dibikin endpoint khusus, buat nge-check, secara regular, setiap, setiap 2 detik sekali, nge-check, file-nya udah jadi belum, file-nya udah jadi belum, file-nya udah jadi belum, file-nya udah jadi belum, atau pakai reaktif. nah ini mungkin langsung ke sadikis aja, contohnya tadi ya, mungkin, sebentar, udah yang lama, gimana ya, ala, VR-nya udah jadi gerçek, house-nya udah jadi belum, aku нету nge- drinku, k слung highway-nya udah jadi jangan kok, Betweenicamentein, Nah, ini Ini kode yang lamanya Ini aku udah ngaktif lagi Ini udah ngaktif Jadi sebelumnya Kode sebelumnya itu Ini ya, misalkan contohnya Kode sebelumnya itu ini Nge-generate Dia user mau nge-download file lah Hasil generatan kita Nah, ini Kode yang lama Apa namanya Ini gak dibikin asingkronos Gak dibikin asingkronos File ini di-generate User seru tunggu Gak tau kapan selesai itu Pokoknya tunggu aja gitu silahnya Karena gak dibikin asingkronos Kemudian Apa namanya Di kode yang baru Ya, ini dikasih Export Nah, ini yang baru dikasih asingkronos Jadi Apa namanya Asingkronos itu apa Ya Ini kan dipanggil di sini Panggil di sini nih Nah, karena ini asingkronos Maka Exkursinya itu langsung aja Ini Panggil ini Gak perlu Apa namanya Gak perlu nunggu selesai Langsung lompat ke sini Langsung direten ke User gitu Ke front end gitu Bahwa oke Statusnya oke Sedang kami generate Silahkan cek Silahkan cek Ke endpoint Ini Endpoint X gitu Untuk Ngupdate Untuk tahu statusnya Sibis selesai atau belum Kemudian Yang sebelumnya itu Kodenya itu adalah Kayak tadi Kayak yang Yang aku kasih lihat tadi itu Ini langsung find all Ini list Find all Ini datanya kemarin tuh Puluhan ribu lah Puluhan ribu Langsung find all Semuanya Di looping Semuanya Kemudian ada query lagi Di dalamnya Nah, itu udah Kebayang udah lama banget gitu Ini Ini Naruh memory Naruh data di memory Kemudian Hasilnya lama Genernya lama Artinya ya Memorinya tuh kepake Karena ini Variable-nya masih hidup ya Karena variable-nya masih hidup Di scope yang ini Ya, selama ini belum selesai Ini memorinya Kepake terus nih sama dia nih 100 MB gitu Masih jalan Kemudian ada user lain Yang download lagi Load lagi Nambah lagi 200 MB Misalnya Masih jalan Belum selesai Ada lagi yang download Di dalam-lamah habis Nah Jadinya di Salah satu yang Dilakukan kemarin itu Adalah dengan Ini disini Beneran pasti sih Jadi ya Maksudnya kan Biasa main paging kan ya Main apa Pagination gitu ya Bayanginnya kayak Pagination aja Jadi kita Potong-potong Query-nya gitu Istilahnya Datanya Kita pertemuan Datanya Ini contohnya Per 500 gitu Apa namanya Kita query per 500 Kita looping gitu ya Kita looping selama Datanya Kita hitung dulu gitu ya Kita hitung Kita hitung total Datanya berapa sih gitu Kemudian kita looping Per 500 Selama belum Belum melewati Total itu Kita query Datanya per 500 Kemudian dapat 500 Kemudian dapat 500 Apa namanya Di 500 Itu yang di looping Kemudian Kalau ada Query lagi Di dalamnya Kayak yang tadi Misalnya Yang ini Nah ini harus dicari caranya Untuk bisa dikeluarin dari looping Harus dikeluarin dari looping Entah pada akhirnya harus pakai native query Atau Dengan cara lain Contohnya ini cara lain itu ini Jadi aku cerita Biar teman-teman ada ide gitu Misalnya nanti ada kasus yang sama Bisa menerapa cara yang sama juga Jadi Data ini Data Si Ya aku kecil kali ya Aku Lupa Perins Nah Nah data ini Ada field yang Sorry Di file yang generate ini Ada field yang dia Nggak ada di tabel ini Ada ini di tabel lain Ada ini di tabel lain Tapi Kita nggak mungkin melakukan Bukan nggak mungkin Kalau misalkan melakukan denormalisasi Seperti kemarin materinya Uyap Itu kolomnya banyak banget Ada 10 lebih kolom Yang mana kalau 10 lebih kolom itu kita Apa namanya Kita copyin Itu manage datanya nanti Ketika datanya berubah Itu yang PR lagi Jadi Apa namanya Isunya itu seperti itu Kita ada tabel Ada data yang mau ditampilkan di sini Tapi di sini Di apa Di tabel atau di model ini Cuma menyimpan ID-nya doang Dan itu bukan Itu pun bukan Karena Ini ada di Istilahnya ada di Modul lain Tabel tower Ini ada tower gitu Tower itu ada di model lain Dia cuma nyimpan tower ID-nya doang Nah Akhirnya kemarin dibikin Yaudah Untuk 500 data ini Dikumpulin tower ID-nya nih Tower ID-nya dikumpulin Di satu variable Kita query Pakai in Jadi 500 tower ID itu di query-in Masuk ke sini Masuk ke list ini Nah kita tinggal ya Kita bisa pakai search ya Kalau di Apa namanya Ada research Atau Pakai Kalau di Apa Kemarin Di Di modul ini Di aplikasi ini Ditaruh di map Di map itu ya Key value Key-nya itu ya Tower ID-nya Value-nya itu ya Tower-nya gitu Jadi kita bisa langsung ambil dari Map atau Reiki value tadi itu Get by Tadi Tower ID-nya Kita dapat Object-nya Nah dari object ini Baru kita bisa ambil variable-variable yang 10 lebih tadi itu yang dibutuhkan Gitu Nah udah tinggal Udah Udah dapet seperti itu Udah query-nya udah keluar semua Footprint-nya udah Kecil gitu Istilahnya Itu secara Secara Naturally akan Mempercepat Proses Generate file-nya sih Gitu kira-kira Contoh lain itu yang Pake Ini kan tadi kan masih pake ini ya Masih pake JPA ya Kalau di Masih pake eloquent lah istilahnya Yang ini Pake JPA Nah ini di Modulnya yang lain Ini sampai Ya akhirnya harus Harus Pake native Karena bener-bener gak kuat Bener-bener Apa Koinnya kompleks banget Udah gak bisa sama Apa sih JPA-nya udah gak bisa lagi Ada di File Apa ya Untung Ring ya Obvious Ini Ini udah bener-bener Udah bener-bener Native query Ini yang ini Udah gak ada Eloquent Ataupun JPA-nya lagi Gue udah bener-bener Native query Hasilnya ya Kalau native query Ya tergantung Kalau di Java Pake ini ya Object aja gitu Terus Ini Ini Tadi ya Ke 500 tadi Yaudah 500nya tuh Ditaruh ke Taruh ke filenya Ini kira-kira satu-satu Kemudian Ya udah sih Ini gitu Yang bisa Aku ceritain ya Kalau misalkan dicontohin Anggap lu lah Untuk merantung juga Aplikasinya Ayo Jadi Ya Tadi ketika user Download Nanti ada Nanti Nanti BN ngirim Ngirim link gitu kan ya Ngirim Ngirim ya Semacam Ya Informasilah bahwa Ya terdapat kesepakatan aja Apa Cukup Apakah cukup ID doang Identifier atau link Misalnya Untuk ngeceknya Ya misalnya Nanti Dikirim link Nah nanti user taunya File ini udah selesai Atau belum gitu Kita di Tadi Tadi Lewatan Eh sorry Sebentar Link Link Apa nih Link apa Tadi kan Pasti asing Tadi kan Dari B Ngirim link Linknya Oh linknya ini Nanti kalau udah selesai Linknya ini Gitu kan Oh Bukan bukan Sorry Tadi aku salah jelasin Maksudnya gini Ada dua Ada 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 dua Yang Anam Anam Maksud Aku paham Kemana Jadi yang Yang tadi Yang aku ceritain itu Adalah BE ngeriturn Apa ya Token Macam token Itu Ke front end Yang front end Menggunakan token itu Untuk ke cek Secara periodik Kayak yang sekarang ini Itu kan kayak gitu Jadi cuman Token Token Front end Segera periodik 5 detik Misalnya Nge-hit end point Menggunakan token itu Back end Respon Oh belum Masih sekian persen Nanti Front end nge-cek lagi Ke end point yang sama Dengan token yang sama Oh belum 90 persen Sampai misalkan Nanti sudah selesai Nanti back end akan Nge-heaten Oke sudah selesai Filenya sudah bisa Di download Di tempat ini Misalnya Gitu Maksudku yang tadi itu Kalau yang Ada juga Cara lain Cara lain Yang kemarin Sempat kebahas itu Adalah Dikirimin email Usernya Dikirimin email Jadi Kalau yang tadi itu kan User tetap harus Nunggu di screen Di halaman yang sama Di page yang sama Dia tetap harus Nunggu gitu Nunggu si front end Secara reguler Nge-check ke back end Sudah selesai atau belum Artinya dia Nggak bisa ngapa-ngapain Dia nggak bisa Pindah halaman Selama Aplikasi Nge-generate file tersebut Kalau filenya Generate cepat sih Nggak masalah Tapi kan generatnya lama Tetap aja dia harus Nunggu kan Meskipun nunggunya itu Dia tahu gitu Oh Sekian persen Sekian persen Sekarang gitu Cara lain adalah Apa namanya Back end Nge-return semacam Gini maksudnya Sepatahkan sama front end aja sih Nge-return semacam Oke File aku generatin Nanti Kirim email ke usermu Kalau sudah di Berisi link Kalau file sudah Sudah selesai Digeneratin Ada cara seperti itu juga Kalau bener-bener lama banget gitu Bener-bener lama banget Cara yang lain Seperti itu Jadi Istilahnya front end Oke Misalkan cuma nampil pesan gitu ya File Sudah di-geret Nanti Anda akan dikirim email Berisi link Untuk mendownload file tersebut Silahkan Anda Mengakses halaman Halaman lain Sambil menunggu gitu Istilahnya Itu cara kedua Jadi User nggak tertahan Di halaman itu Itu yang mau diimplementasi Nanti disini Yang kirim email Cuma karena kemarin Sudah berhasil yang ini Ya itu nanti dululah Masih bisa Aceptable dengan yang sekarang Karena dengan yang sekarang pun Karena datanya cukup banyak 30 detik 30 detikan gitu Untuk generate File-nya Gitu Ada yang mau tanya lagi Atau cerita Misalkan di projectnya Pernah selamin hal yang mirip Kalau misalnya hasil 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 10GB Terus nanti Downloadnya juga lama juga Gak apa-apa ya Oh ya kalau itu Nah Eh tapi 10GB 10GB Ada gitu Aplikasi yang Aplikasi loh ya Kayaknya nggak mungkin Kalau di downloadnya tuh Pake browser deh Kalau 10GB deh Pasti di taruh Di suatu tempat tertentu Yang nanti downloadnya Entah pake FTP Atau Cara lain Karena kalau pake browser pun Jadi Ketika Server Aplikasi kita Nge-ngirim File gitu ya Nge-ngirim file untuk Di-download oleh browser Oleh user Itu Kalau Secara default Dia akan Diload ke memory Dia misalkan file-nya 1GB Misalnya Nah itu 1GB Diload ke memory Kalau kita pake cara Apa namanya Kita pakenya Yang bukan yang stream Kalau di Java ada stream Tapi gue gak salah ada deh Jadi Apa namanya Diload ke memory dulu Baru dikirim ke user Artinya ketika Yang di-load 1GB Ya memorynya Pake 1GB Jadi tadi pake stream Kalau pake stream ya File Dibaca Byte per byte Atau Beberapa byte sekali Beberapa byte sekali Langsung dikirim ke Klien Nggak di-load ke memory dulu Gimana Gimana yang Ada ini enggak Yang bisa diceritain enggak Atau Ada yang masih mau tanya enggak Bingung atau gimana gitu Diload yang besar Atau Diload yang besar aplikasi kita Coba Manuruman Eh KPK Pada rapat ya Tadi yang izin Siapa sih tadi OOS Halo Hah SPV itu Diload yang banyak lagi Kalau produksi Banyak sih Cuman belum Belum Ngalan Sampai Ngeheng Nggak ada fitur Download file Download suruh data juga Enggak Soalnya Pasti Harus filter dulu Oh Dijagain ya Disitu ya Dijagain ya Jadi wajib Isi Di aplikasi ini Ini Jadi kayak Tiap bulan tuh Di Excel itu ada Recap lah Gitu Setelahnya Recap bulanan Makanya Emang enggak mau Keluar seluruh data sih Tanpa bisa difilter Jadi makanya harus Di Stati Diakalin Gitu Caranya Kalau di Framework lain Gitu ya Di Spring aku belum Memu sih Tapi ada sih Ada sih Aku belum Maka Jadi yang tadi Aku sebut Soal Diload ke Memory yang ini Diload Ditaruh ke Variable Ini ditaruh Valuenya Ditaruh kesini Itu ada Framework lain Dan ataupun Cara lain Di seping juga Itu Kita query Begini Ditaruh ke Variable Yang disipen di Variable ini Bukan Value-nya Bukan seluruh Datanya Tapi cuman Pointer Cuman Cursor Ke Role pertama Dari Hasil query ini Role pertama Dari sebuah query ini Jadi dia Diload ke Memory semua Begitu Kita baca gitu Spun list Misalkan Di for Something Get something Get something Baru Diambil Datanya Dari database Begitu Pindah Ke Loop Apa Apa Namanya Role berikutnya Ya Cursornya Tadi Turun Dari yang Role pertama Untuk Role kedua Itu ada Di Di Ada Di Framework lain Juga ada Kalau di Role aku Belum tahu Ada apa Enggak Seperti itu Role ada Itu Pak Cung Oh Ya Benar-benar Ada Pernah-pernah Aku Pernah Explore Juga Di PPSDM Cang Ya Pakai Cang Ya Apa Ya Bagiannya Cang Cang Sekarang Udah Cursor Juga Ada Udah Ada Cursor Juga Ada Lazy Lazy Collection Udah 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 Mulai Biasalah HP Itu Ikut-ikutan Aja Pokoknya Tapi Dalam art Yang positif Ya At least Itu Men Apa Namanya Mensof Masalah Memory Kita Nggak Perlu Takut Spunless Ini Nggak Bisi Memory Gitu Selain Akhir Ini Dibuat Semua Cuman Tadi Konsekuensinya Adalah Yang Namanya Cursor Itu Koneksinya Dipegang Terus Dari Aplikasi Ke database Koneksinya Dipegang Terus Beda Dengan Yang Ini Yang Ini Istilahnya Kita Bisa Bilang Bahwa Ini Sudah Dirilis Query Sekali Sudah Koneksinya Sudah Diputus Jadi Misalkan Ada Orang Lain Mau Pakai Koneksinya Terbatas Itu Bisa Dipakai Koneksi Database Kalau Kursor Itu Dipegang Sama Dia Jadi Kalau Setelah Dipegang Kursor Lama 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 Juga Yang Terjadi Nanti Paling Yaitu Too many Connection Kalau Di MySQL Terlalu Kemudian Tetap Jangan Lupa Solve Masalah N Plus Satunya Itu Tetap Harus Diatas In Gak Boleh Ada Query Yang Ya Ada Query Sama Sekalilah Karena Contoh Yang Tadi Itu Ini Untuk ID Jadi Udah Paling Cepet Lah Sudah Paling Cepet Gak Mungkin Ada Yang Lebih Cepet Lagi Itu Karena Kita Primary G-nya Nih Nah Itu pun Tetap Lama Jadi Mau Ada Query Apapun Itu Udah Pasti Harus Dihindari Dalam Loop Ini Ketika Kita Berurusan Dengan Data Besar Ada 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 Lagi Coba dong Ceritain gitu Dua minggu ini apa yang didapat Wah ada panggilan mendadak Sampai mana tadi Halo Halo Wah ada yang mau discuss enggak nih Suruh ceritain dua minggu kebelakang Itu masih apa nih Nah suruh ceritain Wah pertanyaan Mistis ini ada yang bisa bantu jawab enggak Atau gini deh Biar apa Interaktif gitu ya Ada yang mau share ya Sebelum ditunjuk nih Optimasi apa yang Kebetulan ya Atau bukan kebetulan Yang ditemukan gitu Atau yang Yang sudah dilakukan Yang sudah dilakukan Atau mungkin baru sekedar ini Baru sekedar ide gitu Kok ini kayaknya harusnya bisa dioptimasi Seperti ini gitu Yang ditemui ini ya Di masing-masing projek Ada enggak ya Ini si Rama ada enggak ya Misalnya Mas saya kok nemunya ini Existing kodnya kok kayak gini Padahal kayaknya kalau di Beginikan harusnya lebih oke gitu Atau mungkin terkait query gitu Kayaknya query-nya ini Berpotensi lemot ya Sekarang sih mungkin belum lemot gitu Tapi kok Kayaknya semakin hari semakin lemot ya gitu Karena datanya nambah gitu Nah kayak gitu harus aware juga sih Atau enggak terkait performa gitu Minya terkait tampilan gitu Apapun lah gitu Optimasi secara general ya Atau mungkin termasuk optimasi itu ya Terkait flow gitu misalnya Ini kok kayaknya Ribet ya gitu Memulakan sesuatu Misalnya harus 3 step gitu misalnya Tapi padahal harusnya mungkin Mungkin bisa aja cuman 2 gitu Oke silah kelihatan ya Mungkin yang lain sambil Discuss ya Kalau nggak ada random nih tunjuk Minan Tunjuk 1 terus nanti Ini Gantian nunjuk Yang habis ditunjuk gantian Ini keluaran itu sih Di WSDM Rama ada kan WSDM itu Pakai Pakai kelas proses BHP Nah itu katanya Bisa sinkronus di BHP Apa itu kelas proses itu Baru dengar Rama nggak ada Minyak kan Yang kemarin itu loh mah Yang konsol di Komen di WSDM Yang dia pakai new proses itu Mungkin bisa dibahas di sini Aku juga kurang paham Kemarin kan tujuannya pakai itu Biar nggak lemot gitu ya Tapi ternyata malah lemot Ntar aku pindah ke disitu Simfoni proses Oh punya simfoni Apa itu Bukan gimana Ada yang mencet lagi Ini nanti Simlon perlu Consider masalah performa juga nggak Nanti tuh Simlon Datanya ribuan Tahun ini ribuan Kalau nggak salah Ya paling Paling bagian handsetable itu Itu lah nggak berapa Ginesen kan ya Oh iya Tapi katanya Indra kemarin Yang handsetable ini Nggak banyak gitu loh Cuma ratusan gitu Itu nanti beratnya di user sih Di browsernya Kemungkinan besar ya Karena kan itu kan Kemainannya di JIS kan Itu nanti di Beratnya di user Pak Yvi Pak Pak Take offer boleh ya Ya Boleh 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 Jadi Kemarin itu kan ada migrasi Ada sebuah Table Yaitu isinya sertifikat Terus sertifikat ini Datanya masih kotor Mau di cleansing Biar tiap-tiap user itu Sertifikatnya Sesuai apa Ada di aplikasi gitu loh Nah Kemarin itu Dari Pak Is Mau ada usulan Menggunakan Pakai ini Pakai Running multiple processes Asynchronously with Laravel Dengan disini sudah ada Akodingannya Seperti ini Ini masih Satu-satu Terus Dia diubah jadi Asynchronous Menggunakan Enggak menggunakan Diubah Jadi seperti ini Pakai Akhiran Dan Terus dia Looping Process number-nya Di dalam process number itu Di start Masing-masing Terus nanti Dijalankan di background Ini kan Loopingnya Looping process Terus Setelah itu Ini Well Con processes Dia Nyari Apakah Prosesnya Di Childnya itu Sudah selesai Kalau sudah selesai Unset Terus kemudian Lanjut Execute All Proses Masing-masing Terus Ini apa Testimony Dari Frequensi ini Dia berhasil Mengirim 100 ribu email Dengan Less than Kurang dari Semenit Kurang dari Semenit Menggunakan Sentry PPI Permasalahan Di PPSDM itu Waktu Implementasi Isulan ini Servernya Enggak kuat Karena Waktu Aku Lihat Di Apa istilahnya Di servernya Di lock server itu Sampai Prosesnya Sampai 2000 lebih Itu loh Jadi PHP-nya Enggak kuat Terus Ngekill Sendiri Terus Akhirnya Kemarin Jelani Satu persatu Makanya Agak lama Kemarin Gitu 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 sih Gitu sih Gitu sih Gitu Pak Boyu atau Pak Boyu pernah nyoba ini gak ya? belum aku menarik nih kapan kalau asumsi ku dia itu berhasil sampai 100 ribu email kurang dari semenit itu karena si aplikasi Laravel disini itu cuma ngirim request ke FBA nya jadi bisa tepat dan servernya kuat permasalahan di TBSDM itu dia itu running prosesnya kan satu persatu nyari sertifikatnya terus kalau udah sertifikatnya valid atau enggak baru di storing nah itu yang bikin resource di server itu gak kuat sehingga karena resourcenya gak kuat PHP sama server itu jadi malah gak bisa jalan kalau pakai referensi ini seperti ini kalian lanjutin ya aku pindah ke sebelah dulu ya ya jadi sebenarnya coba dong keatasnya dong jadi apa sih ini apa ya pattern apa sih yang coba diselesaikan dengan ini pendekatan ini ya atau apa sih masalah apa gitu permasalahan di referensi pengguna orang mungkin proses di PHP kalau yang di apa di BPSDM itu yang menganggil ini apa maksudnya dipanggil via komen atau via web request artisan komennya adalah kalau di BPSDM apa logiknya ngapain dia PHP artisan sing apa gitu sing sertifikat ya sing sertifikat oke terus terus di dalam sing sertifikat ini nyari satu persatu terus yang yang tadi multiple proses tadi dimana multiple prosesnya di dimana aja berarti multiple prosesnya itu dia manggil komen itu dengan parameter NIP gitu ya multiple prosesnya ini migrasi by nomor ujian terus dipanggilnya yang tadi yang ada kelas prosesnya tadi dipanggilnya di ini disini ini kan akhirnya gak pakai proses tadi aku ubah pakai dari langsung artisan awalnya disini pakai proses-proses tadi itu karena dia emang antara komen yang satu dengan komen yang lain itu sebenarnya gak berhubungan dia bisa jadi kalau pakai ini berapa lama kalau pakai cara sekarang kemarin 4 jam 4 jam 5 jam jadi sebenarnya masalahnya itu kan kemarin itu pengen mempercepat itu gitu ya ya biar gak 4 jam gitu kan tapi kilat tapi kekil kekil ya kemarin itu biar gak 4 jam kayak gitu pakai proses itu tapi ternyata malah kekilat gitu kilat kekilat oh maksudnya dia gak karena emang berapa sih partisipannya terus kamu kamu panggil proses itu untuk satu partisipan itu atau dicang-cang juga enggak satu ini ya berarti misalnya partisipannya 100 ribu itu berarti bakal ada 100 ribu proses gitu ya iya ya itu sih kayaknya ya berarti ini kan bener ya tadi itu apa istilahnya multi multi-threat itu ya sebenarnya salah satu mekanisme gimana menjalankan proses asinkronus gitu paralel jadi kita bisa menjalankan banyak proses sekaligus tapi ya bener sih itu sih emang kayaknya di BAB sendiri emang ada maksimal ini ya dia maksimalnya bisa berapa proses gitu yang dijalankan aku lupa itu settingannya di PHP FPM atau di ini ya ada settingan itu sih nah kalau misalnya di sini kamu enggak pakai cang-cang itu langsung 100 ribu ya nanti bikin 100 ribu proses ya itu ya bener sih ya masuk akal gitu ketika operasinya dike karena pasti kebanyakan kalau yang cang-cang itu gimana kecuali ya itu tadi misalnya katakanlah maksimal prosesnya misalnya 1000 atau 100 gitu iya nah ini cang-cang ya cang-cang itu sebenarnya konsep umum maksudnya cang itu artinya kamu ngebagi satu gelondongan besar jadi beberapa gelondongan kecil gitu tapi tadi bisa di tegas kalau pakai proses tadi itu apakah proses sudah selesai misalnya kita misalnya maksimal prosesnya PHP adalah 1000 kita berarti kan dalam satu kali looping kan kita bikin 1000 proses paralel gitu kan berarti 1000 partisipan kan nah terus kan ideanya nanti setelah ini selesai kita bikin lagi 1000 gitu kan nah tapi kan 1000 ini kan paralel jadi kan selesainya enggak bareng kan ideanya kan kalau ada satu yang selesai oh ya kita bikin lagi satu gitu kalau ada satu waktu cuma ada maksimal 1000 proses gitu yang jalan nah berarti yang kayak gitu kan harus di handle ini ya ya istilahnya di handle manual gitu berarti kita harus ngeditek sekarang itu prosesnya berapa sih gitu kalau udah seribu ya jangan nambah lagi nanti pasti kebanyakan jadi harus itu yang menarik sebenarnya itu kenapa enggak ini kalau secara ini harusnya cocoknya pakai ini ya kiwi antrian iya pakai qan iya kan iya bukannya kayak gitu cocoknya pakai q kalau antrian katakanlah partisipannya 100.000 yaudah kita bikin 100.000 antrian seberat terserah dia mau selesainya kapan pokoknya kita udah bikin job 100.000 itu nantikan urusannya sih sama aja bisa sama sama aja bisa seberapa jam juga kan itu tadi kan tujuannya pengen mempersingkat enggak seberapa jam itu kan kita bisa nentuin jumlah jumlah jobsnya berapa itu kan oh setahu ada itu kita bisa set berapa worker yang jalan jadi kalau pakai q kalau 100.000 kita set nah coba deh secara itu q worker maksimal maksimal worker gitu enggak di dokumentasinya nge-set jumlah worker nya berapa gitu apa apa istilahnya itu berapa kuih paralel gitu yang larafel qw set paralel proses kalau gitu jadinya enggak satu-satu ya Pak nah itu makanya saya tahu sih dia bisa paralel ya please bagus bagus nah yo coba sambil yang teman-teman yang lain cari tahu coba qw di larafel itu paralel atau enggak atau sekedar asinkronus itu asinkronus tapi cuman single proses ya cuma aja aja nah pertanyaannya apakah dia bisa multiple atau cuman satu nah ini kalau dari sini ada yang ini sih ternyata nge-setnya itu di supervisor D nya tuh di situ ada apa nombrok paramet nombrok nah itu berarti kan bisa kan diset jadi kalau kayak gitu biararti bisa fleksibel itu mau jalan cepat ya tinggal dibanyakin aja nombroknya 10 gitu 100 nah itu kayaknya sih lebih pendekatan yang lebih ini ya lebih pas itu nah brandnya ini tertarik untuk mengimplementasikan ini cuma jalan sekali doang kan maksudnya yaudah ini cuma jalan sekali doang ini dihapus bisa fahalnya jalan sekali doang apanya mungkin bisa pak implementasikan di lokal kudu gimana tadi pak sarannya yang jalan sekali doang apa sih ya kemarin itu kode ini komen ini loh ya itu buat mindah archive sertifikat ini biar ke user maksud kan kalau sudah dipindah semua kan oh ini migrasi bener ya gak mungkin dijalankan lagi ya udah oke oke coba-coba yaudah ya itu tadi sih menarik coba deh misalnya kemarin kan Pak Cang coba kamu pakai QE gitu terus kamu set paralel gitu bisa berhasil itu kan kalau bisa itu kan bisa jadi sukses story tuh optimasi jadi dari 4 jam misalnya harusnya kan kalau di set namproknya 4 aja gitu ini harusnya jadi 1 jam gitu idealnya kalau mau lebih jadi setengahnya tinggal dikalikan 2 lagi jadi 8 itu oke sip sip oke gimana ada yang lain menarik itu wes 3 menit lagi wes ini udah lewat ini udah aku kembalikan ke moderator ya siapa nih Anan silahkan An yaudah karena waktu udah menunjukkan menit ke 46 semoga semoga seri optimize app ini berguna ya teman-teman untuk teman-teman jadi membuat aplikasi itu kita harus dinamis ya walaupun kita pakai Laravel ya kita enggak perlu enggak perlu kekeh enggak perlu enggak perlu pakai eloquent itu loh kalau kalau ya query-nya udah lemot bisa pakai query builder jadi salah satu contoh yang gede buat aplikasi itu harus dinamis harus pakai cara-cara lain intinya biar aplikasi kita lebih teroptimis lagi udah gitu aja sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati